selamat menikmati lalu disini saya menaruh cabai rawit merah dan cabai rawit hijaunya kemudian disini saya mengulok-menguloknya agar terasa pedas kemudian disini saya mengaduknya sampai benar-benar rata setelah itu saya campurkan pasta karim merahnya ke dalam tumisan tadi lalu kembali saya aduk-aduk sampai semuanya sudah merata kemudian setelah itu disini saya menambahkan ayamnya ayamnya yang sudah direbus tadi ya sebelumnya saya rebus terlebih dahulu kemudian setelah sudah tercampur rata saya memasukkan udangnya disini saya memakai udang kecil ya kalau kalian mau pakai udang besar juga gak apa-apa kok kemudian disini saya mengaduk ulang sampai benar-benar dia tercampur rata semua dari bahan-bahan yang tadi sudah kita tumis tadi nah setelah sudah tercampur rata kemudian masukkan nasinya ke dalam wajan atau penggorengan setelah itu saya mengaduknya lagi sampai nasi dan bahan-bahannya sudah tercampur rata atau sudah meresap disini saya mengaduknya dengan pelan-pelan saja ya teman-teman takutnya nanti nasinya berawaran atau jatuh nah setelah itu saya memasukkan telurnya 2 butir lalu saya aduk kembali dan di step ini saya memasukkan juga garam dan mericanya garamnya secukupnya kalau misalkan rasanya masih kurang boleh ditambahkan nah kemudian setelah saya sudah mengasih garamnya dan mericanya saya mengaduk kembali sampai benar-benar sudah tercampur rata dan sudah dan sudah ada rasanya setelah itu saya memasukkan kecap asinnya juga kecap asin dan jangan lupa masukkan kecap ikan juga ya yang berbeda dari masakan Thailand ini dia memakai kecap asin kecap ikan sama kacang sama minyak kacang yang selanjutnya disini saya memasukkan daun bawangnya yang membedakannya selain itu juga pasta kari merah yang berasal dari Thailand disini saya karena kurang berasa akhirnya saya menambahkan garamnya kembali setelah itu saya aduk sampai tercampur rata dan sampai meresap kalau merasa kurang dengan daun bawangnya boleh ditambahkan ya karena disini saya tidak terlalu suka daun bawang jadi saya mau makanya sedikit nah setelah sudah tercampur rata dan ini saya tambahkan sedikit bon cabenya sedikit lalu sudah deh nah ini hasilnya nah ini hasil dari fried chili fried rice nya nah disini ada udangnya kemudian disini ada ayamnya disini saya hiasanya memakai jeruk lipis ya itu dia masakan Thailand yang tadi saya buat semoga kalian suka dan mencobanya di rumah ya wassalamualaikum wr. wb patung